Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang ini saya akan coba secara live Memperlihatkan apa yang terjadi Bila kita menggunakan analisis bibliometrik Berdasarkan jumlah citasi Dan apa yang terjadi kalau kita tidak mendasarkan diri Dengan angka-angka itu Baik, jadi untuk kegiatan ini Saya menggunakan database Scopus Di sini sudah terlihat Dan kali ini saya akan menggunakan Kata kunci by affiliation Jadi ini kalau saya back Saya back lagi Ini adalah layar Scopus Layar pembukaan Scopus Nah saya memasukkan Kategori Filternya Affiliations Kemudian Institut Teknologi Bandung Dan tekan tombol search Nah di sini Muncul ini kita pilih yang ini Pertama ya Baik Nah Jadi di sini dapat dilihat Bahwa Ada kurang lebih 15.588 dokumen Dengan penulis Dari ITB di dalamnya Dan kalau ini adalah Dokuments by affiliation only Jadi di sini Jadi di sini Jumlahnya hanya beda 1 Sebenarnya Tapi ada beberapa Perguruan tinggi yang angkanya ini Beda jauh Saya kurang paham Bedanya Mohon bisa ada yang menjelaskan Tapi saya biasanya pakai yang ini Dokumen Affiliations Only Nah ketika Dibuka Ada 15.000 Nah Jadi di sini kita bisa lihat Komposisi open accessnya Berapa persen Ini perjalanan jumlah Naik turunnya ya Dari tahun kesekian Sampai 2021 Kenapa di sini sudah ada 2021 Padahal sekarang masih 2020 Saya akan jelaskan dalam video yang lain Ini berdasarkan subjek Berdasarkan author Berdasarkan tipe dokumen Kemudian ini berdasarkan jenis source Source itu jurnalnya Atau medianya Bisa jurnal Bisa proceedings Kemudian Ya oke dan seterusnya Nah Saya akan melakukan analisis Menggunakan force viewer Yang dibuat oleh CWTS Di Leiden Jadi biasanya saya lakukan ini Jadi ketika Kita ingin melihat dokumen yang paling baru Terbit Yang di bagian atas Ya Disort berdasarkan tanggal Yang paling atas Yang paling baru Maka kita Pilih ini date newest Jadi ini Sort on date newest Nah biasanya saya klik all Select all Kemudian ini di klik Nah disini Ibu dan bapak melihat ada Beberapa metadata ya Yang tersedia di Skopus Saya biasanya conteng semua Kemudian saya pilih Formatnya biasanya dua CSV Excel Dan RIS RIS ini Adalah format Untuk Ini Software Pengelola Reference Bisa Mendeley Bisa Zotero Bisa Inno Itu pakai RIS Jadi biasanya dua itu Saya download Nah yang terjadi adalah Ketika kita Coba export Disini Nah Tadi ingat ada Angka 15 ribu sekian ya Nah jadi Kalau kita ingin Mendownload Semua metadata itu Kita dibatasi Dengan angka 2 ribu dokumen teratas Tergantung Sortasinya Dokumen 2 ribu dokumen teratas Tergantung sortasinya Karena kalau kita pilih 15 ribu kita download Semua bukan tidak bisa Tapi Biasanya kita Perlu waktu Karena Skopus akan mengirimkan Datanya lewat email Ini Agak lama Yang jelas Tidak dalam hitungan Jam Jadi saya pilih yang ini Nah disinilah Nanti akan Kita lihat bedanya Ketika sortnya itu Berdasarkan tanggal Tanpa Memperhitungkan Jumlah citasi Dengan Bila Sortnya itu Berdasarkan citasi Baik ini Tinggal kita export Sebelum Video direkam Saya sudah Export ya Jadi ini kita Cancel saja Kemudian Pada kesempatan Kedua Sited by highest Ingat 2 ribu Teratas Tergantung bagaimana Kita sortnya Atau mengurutkannya Nah untuk Kesempatan Kedua ini Saya sort Berdasarkan Citasi Saya melakukan Hal yang sama Nah ini Dicontreng semua Orange Dan saya pilih Save as csv Dan ris Karena sudah saya download Saya cancel Oke ini saya tutup saja Nah nggak bisa Oke cancel Baik nah sekarang Kita ke layar Fossviewer Jadi Fossviewer itu Ini Alamatnya Ini kan Fossviewer.com Cari Cari software Download Disini Link download Kemudian Tergantung sistem Yang Anda pakai Saya pakai yang ini Nah ketika itu Di download Maka Akan Muncul Zip file Yang isinya Itu ini Ini isinya Sip file Nah Ibu dan bapak Bisa lihat disini Ini adalah Softwarenya ya Programnya Fossviewer Ada di folder ini Kemudian Dua folder ini Satu Ini Urutannya 2000 teratas Dari yang paling baru Sementara yang ini Adalah data Top 2000 paper Yang citasinya Paling tinggi Jadi ada Dua folder Nanti kita akan Bekerja di dua folder ini Baik kita coba Langsung Saja Start Fossviewer Ini sudah Sudah saya start ya Fossviewer ini Program berdasarkan Bahasa Java Jadi Java nya Pasti kalau Ibu dan bapak Belum pernah Menginstall Pasti dia akan Minta Di install Baik yang pertama Kita create Karena Kita mendownload Data Mentahnya Dari Scopus Maka saya Pilih opsi kedua Di sini Read data from Bibliographic database Kita pilih yang pertama Scopus Kemudian Kita pilih Di sini Select filenya Scopus Untuk diketahui Fossviewer bisa membaca Format Format data yang diunduh Dari Web of Science Scopus Dan Dimensions Serta PubMed Kita pilih Scopus Kita pilih file yang tadi Ada di Downloads Kemudian Downloads Yang terbaru dulu Yang terbaru dulu ya Fossviewer Csv file yang dibuka Next Ini semakin Banyak datanya Semakin Perlu waktu Laptop saya ini I7 Jadi Kalau Prosesornya Lebih Lebih Lambat Maksudnya Lebih lambat Ini Kita ingin lihat apa Yang Yang bisa kita lakukan Kita melihat ini Co-authorship Kemudian Co-ocurrencies Co-authorship itu Ketika Satu orang Menulis Bersama Orang yang lain Ya Disini Ini bisa kita Apa namanya Bandingkan Antara Authors Jadi Visualisasinya itu Bisa berdasarkan Penulis Bisa berdasarkan Organisasi Afiliasinya Dari para penulis Yang bekerja sama tadi Ini Negaranya Ya Nah Jadi Kita coba Co-authorship saja ya Untuk Memperlihatkan Jejaring Para peneliti Di kampus saya Mungkin kita Dari Countries saja Countries Jadi nanti muncul Negaranya Minimum number of Document of a country Jadi disini kita Menentukan Berapa minimum Jumlah dokumen Yang terdeteksi Berasal dari Satu negara Tertentu Ya Disini Post viewer Defaultnya 5 Ketika ini Kita kurangi Angkanya Maka Jumlah titik Note yang akan digambarkan Makin banyak Ya Karena dokumennya Jadi lebih banyak Dilihat Nah kemudian Kalau ini ditambah Besar Maka dokumennya Akan tambah kecil Ini kita lihat Kalau ini Dikurangi Maka Angka ini Akan Berkurang Jadi kalau ini Ditambah Ini akan bertambah Angka ini Karena kita Karena kita ingin Melihat Global Seperti apa Maka Satu negara Pun kita hitung Ya Kemudian Minimum number Of citation Of a country Jadi Citation Dari Akumulasi dokumen Yang dikelompokkan Dalam satu negara Tertentu Jadi bukan Per dokumen Tapi Satu negara Nah Kembali lagi Kalau ini ditambah Ya ini berkurang Kalau ini Nol Berarti tanpa citasi pun Kita bisa Masukkan Gitu Akan lebih banyak Jadi ada 57 negara Yang terdeteksi Dari 2000 dokumen Ini kita bisa lihat Tabelnya Ya ini negara-negara Yang bekerja sama Dengan para penulis Dari kampus saya Nah ini Tinggal kita finish Nah disini kita Ditanya lagi Jadi sebagian besar Bukan sebagian besar Sebagian dari Paper-paper Ya yang dikelompokkan Berdasarkan negara Sebagian besar itu Tidak terkait Nah kita ditanya Apakah Kita Hanya ingin Melihat yang terkait Atau Ini Jadi ada 53 Note Titik yang terkait Sisanya tidak Jadi hanya ada 4 Yang tidak Nah kita ditanya Kita bisa melihat Hanya yang 53 Kita juga bisa lihat Semuanya 57 Nah saya biasanya No Jadi No itu artinya Kita melihat yang Totalnya Baik ini Kalau saya geser Disini Nah Jadi inilah Jajarinnya Nah saya Nah kalau Seperti ini Artinya mungkin Metadatanya Tidak Tidak Sempurna Tidak betul Karena mestinya Yang terdeteksi Di Dengan Dengan Filter negara Mestinya adalah negara Bukan Institusi Nah ketika ada Kata-kata Institusi Seperti ini Maka Mungkin ada Satu atau dua Paper yang Metadatanya Keliru Jadi tidak mengisi Kolom Negara mungkin Dan seterusnya Nah disini Kita bisa melihat Pentingnya Mengisi seluruh Metadata Termasuk negara Ketika ibu dan bapak Menulis Afiliasi Ini Sebagai pengingat Buat saya juga Nah Mari kita Mari kita Apa namanya Hilangkan Yang dua tadi Kita zoom disini Zoom bisa dilakukan Dengan Ini ya Dengan scroll Mouse saja Oke Nah ini ketika Kita scroll zoom Ini kita bisa lihat Nah Jadi dari Dari Pongkahan besar itu Kemudian menjadi Lebih besar lagi Tapi tulisannya Menjadi lebih terlihat Kita Zoom out Sedikit Nah inilah Negara-negara Yang bekerja sama Dengan Indonesia Indonesia dalam hal ini Adalah Kampus saya Ya ITB Kita bisa lihat Jadi ada negara-negara Yang memang Lingkarannya besar-besar Seperti ini United Kingdom Ada Australia Ada Singapura Kecil Lebih kecil sedikit Ada Jerman Ada United States Dan lain-lain Jadi Garis-garis ini Menunjukkan Keterhubungan Jadi kalau kita Lihat Warna yang Indonesia Ini Maka Akan Akan muncul juga Dari Indonesia Ini kemana Jadi garis-garisnya Akan muncul Ketika kita Geser yang Indonesia Ini Asumsinya Ini kampus saya Ini adalah data Kampus saya Kemudian kalau ini Kita klik United Kingdom Maka Akan ada Jaringan Sendiri lagi Yang satunya Yang salah satunya Ke Indonesia juga Dan seterusnya Jadi Ada juga Negara-negara Yang sedikit Kecil Jadi kerjasamanya Tidak banyak Dalam hal Kepenulisan Artikel Kecil-kecil Ada Nah ini juga Metadaca Tidak Tidak Bagus ini Mungkin keliru Karena ini angka Yang keluar Mestinya Nama negara Jadi disini Kita bisa lihat Hasil Visualisasinya Kemudian Ketika kita Lihat Items Maka disini Kita bisa Melihat List gambar Jadi Negara-negara Yang ada di Gambar ini Tertera disini Di cluster Yang sudah Dikelombokan Jadi ini ada Cluster yang Berkaitan dengan Negara-negara ini Ada Bangladesh Finlandia Sweden Thailand Dan lain-lain Ini mestinya Cluster yang Kecil-kecil Nah Satu cluster Setiap cluster ini Ditandai dengan Warna Jadi kalau Kita lihat ada Thailand disini Maka Mestinya ini yang Merah Cluster yang Merah Kemudian Cluster 2 itu Ada Kanada Ada Chile Ada Denmark Kita bisa Lihat disini Kanada Chile Denmark Mungkin ada Di balik Jadi kita harus Zoom Kita harus Zoom Oke ada Israel Denmark Oke warnanya Memang tidak Tidak semua titik ini Bisa kita Lihat dengan mudah Karena tadi Datanya sudah 2000 Ini Denmark Warna hijau Ini Cluster yang Nomor 2 Dan seterusnya Ibu dan Bapak bisa Lihat Masing-masing Disini ada Cluster yang Indonesianya Mungkin Paling Banyak Austria Brunei Malaysia Saya tidak Tau Yang mana Malaysia Ini Pasti ada Di salah satu Titik ini Jadi Semakin Banyak Paper Yang kita Masukkan Di dalam Sistem ini Maka titik-titiknya Akan makin Rapat Jadi kita Harus Sedikit-sedikit Kita zoom in Zoom in Terus Nah disini Ada Mesir Dan Selanjutnya Dan seterusnya Jadi disini Bisa dilihat bahwa Kampus saya Punya Kerjasama Dalam hal Kepenulisan Makalah Dengan negara-negara Yang mainstream Tentunya Tapi juga Dengan negara-negara Yang memang Tidak Bukan pilihan utama Tentunya Ini bagus Tentunya Ini bagus Karena Semakin banyak Kita Melakukan Diversifikasi Maka Mestinya Lebih banyak Pengetahuan Yang kita Dapat Oke Nah sekarang Ingat-ingat Gambar ini Seandainya Ibu dan Bapak Ingin Meng-capture Itu bisa Dilakukan Disini Oke Oke Saya Zoom out Ini kita bisa Screenshot Screenshot Kemudian Ini PNG Misalnya Ini Co Auto Ship Countless Oke Nah kemudian Hal yang sama Juga kita bisa Ulang Ini masih sama Caranya Ini juga masih sama Tapi kita Berdasarkan Organisasi Jadi nanti muncul Lembaganya Seperti biasa Ini saya Kasih angka 1 In next Finish Seperti biasa No Nah kalau kita Yeskan tadi Maka hanya ada 51 Lembaga Yang Yang Digambar Yang punya Apa namanya Tadi Ketarkaitan Masih menunggu Baik Ini adalah Lembaganya Nah lembaganya Ini memang Tidak Merata Ketika Apa namanya Para jurnal ini Yang Mempublikasikan Makalah Itu tidak Punya Standar yang Sama Sebenarnya Pada saat Meng-entry Metadata Jadi ada yang Levelnya itu Langsung ke Universitas Ini misalnya Tapi ada juga Yang levelnya itu Fakultas Ada yang level Departemen Ada yang levelnya Departemen itu Program studi Kurang lebih Ada yang levelnya Fakultas Tadi sudah saya bilang Levelnya Langsung Institut Ada yang levelnya Research Center Levelnya Research Center Jadi memang Tidak standar Di sini Kita bisa evaluasi Lebih lanjut Kita screenshot Co-authorship Affiliation Nah masalahnya Memang Ketika kita ingin Menyampaikan Ke orang lain Affiliation Maka kita tidak Bisa melakukan Screenshot Sebenarnya Karena Pastinya kita ingin Ingin Zoom in Geser sana Geser sini Jadi ada baiknya Memang Inilah Inilah data pendukung Yang kita sampaikan juga Saat kita Mempersemblasikan Baik Sekarang Kita coba Yang kedua Adalah Melakukan Analisis Singkat Tapi Filenya Yang tadi Yang disort Berdasarkan Topside 2000 Yang citasinya Paling tinggi Ya Foldernya Tadi beda Sudah saya Jelaskan Oke 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 Kita menunggu Jadi First Viewer Ini adalah Software Yang open source Gratis Bisa di download Bebas Bisa dipakai Juga Dengan Spesifikasi Komputer Yang Sebenarnya Spesifikasi Rata-ratanya Tidak terlalu tinggi Tapi Ketika data Yang kita download Data yang kita baca Masuk ke dalam Post Viewer ini Bisa Ribuan Misalnya Maka Disitulah mulai Terasa ada bedanya Spesifikasi Baik Kita lakukan Analisis yang sama Kali pertama Kita lihat Countries Next Ini biasa Kita Isi angka 1 Kita next saja Nah ini adalah Hasilnya Nah disini Coba kita lihat Semuanya Nama negara Nama negara Nama negara Kecuali ini Misalnya Ini saya tidak tahu Apakah singkatan Satu negara Atau Lembaga riset Tapi kalau yang ini Jelas lembaga riset CNRS itu Kalau tidak salah Dari Lembaga riset Perancis Nah kemudian Ini juga Jadi memang Ada beberapa hal Yang memang Harus di cleaning Walaupun tidak banyak Tapi cukup Mengganggu Ini Engine test Facility Engineering Dari seterusnya Jadi data yang Kita ambil dari Basis data itu pun Kualitasnya masih beda-beda Even untuk Database yang berbayar Seperti Scopus Nah Tapi dan lagi Orang pakai Scopus Sebenarnya Hanya Menggunakan Fungsi yang Yang paling basic Yang paling Tua Fungsinya Yaitu Fungsi mencari Makalah Sementara Untuk Beberapa orang Sedikit Proporsi orang Yang menggunakan Scopus itu Melakukan hal-hal Seperti ini Meta-analisis Nah disinilah Pentingnya Metadata itu Bisa terbuka Ya kan Nah Scopus disini Karena kita Saya Universitas saya Punya akses ke Scopus Maka saya bisa Mendownload Kalau tidak Punya akses Ya anda bisa Ini biasa Kita Nolkan Baik Disini Kita bisa Lihat ya Ada dua data Yang ini Keliru Karena ini Institusi Investinya Negara Ini juga ada Ini ITB Satu Disini Ya Jadi memang Datanya itu Sekiranya Apa adanya Yang kita pakai Maka masih Banyak Kemungkinan Ada data Yang Memang tidak Sesuai Baik nih Physics Department Ini tidak Jelas Jadi Ada tahapan Data cleaning Juga Di dalam Tabel Yang kita Pasti Hapus Tapi sekiranya Jumlahnya tidak Banyak Kita bisa Ini saja Abaikan Nah disini Kita bisa Lihat ya Satu Bentuknya Beda Kalau kita Lihat tadi Kita bandingkan Maaf Ini saya Zoom Out Nah Jadi disini Beda Terlihat Beda Disini Negara Negara Dengan Dengan Lingkaran Yang Besar Contoh Jepang United Terlihat Lebih besar Waktu Di top Top Newest Top 2000 Yang terbaru Itu Besar Tapi tidak Sebesar Ini Jerman Juga sama Tidak Sebesar Tapi Yang lain Ada Gana Ada Iran Memang Terlihat Sekilas Terlihat Lingkarannya Semakin Jelas Bentuknya Jadi artinya Lebih Lebih Banyak Nah Tentunya Disini Kita Bisa Mengevaluasi Nah ini Cluster ini Berbeda Hasilnya Cluster ini Berbeda Hasilnya Jelas Ada Satu Cluster Yang terdiri Dari 19 Negara Ini Beda Clusternya Dan Ininya Apa Namanya Anggota Dari Masing Cluster Jadi Terlihat Terlihat Lebih Banyak Memang Nah disini Ketika Kita Lihat Ini Anggota Clusternya Seandainya Masih Sama Negara Negara Yang terlibat Maka Bagus Tidak ada Masalah Artinya Kerjasama Kepenulisan Itu Tidak Tidak Banyak Dikendalikan Oleh Jumlah Sitasi Ya kan Nah Tapi disini Tetap Terlihat Polanya Yaitu Kerjasama Dengan Negara Negara Yang mainstream Ini Jadi Beberapa Pandangan Itu kan Ketika Kita Banyak Bekerjasama Dengan Negara Negara Yang Memang Sudah Top Begitu Ya Dalam Tanda Kutip Posisinya Dalam Ilmu Pengetahuan Dicerminkan Dengan Sitasinya Tinggi Maka Makin Tulisan Kita Yang Baru Pun Bisa Ikut Terkerek Naik Tentanya Dengan Mengirimkan Ke Jurnal Jurnal Tertentu Dalam Eksperimen Yang Lain Juga Nanti Akan Saya Sampaikan Hasilnya Ya Tapi Intinya Kita Bisa Lihat Disini Dari Jumlah Negara Kemudian Nama-nama Negaranya Terlihat Sama Terlihat Sama Ya kan Mungkin Ada Satu Dua Beda Tapi Mayoritas Sama Nah Tapi Terlihat Ada Hubungan Yang Sangat Intens Disini Jadi Terkait Dengan Sitasi Antara Indonesia Dengan Negara-negara Yang Memang Arus Utama Mainstream Bidang Reset Ini Kita bisa Screenshot Co Authorship Affiliate Nah Sekarang Maaf Tadi Negara Mestinya Screenshot Coalty Countries Ini Mestinya Countries Oke Nah Sekarang Kita ulang Lagi Analisis Yang Sama Kali Ini Kita Akan Menganalisis Tingkat Organisasi Tingkat Afiliasi Seperti Biasanya Tutup Satu Next Next Finish Don't Oke Masih Menunggu Nah Pada Beberapa Universitas Universitas Itu Yang Lain Tidak Perlu Saya Sebutkan Tapi Intinya Karakter Kerja Sama Riset Dalam Tonakutip Yang Hanya Dicerminkan Dari Penulisan Makalah Jadi Nah Nah Di sini Di sini Semua Afiliasi Di sini Oke Seperti tadi Kita lihat Memang Lingkaran Indonesia Memang besar Jadi kerjasama Antara Universitas Di Indonesia Sendiri Ini Apa Namanya Banyak Banyak Memang Nah Tapi Di sisi lain Kita juga Bisa Lihat Ada Ini Australian Astronomy Observation Misalnya Kemudian Nah Memang Sayangnya Nama-nama Afiliasi Ini Tidak Ditulis Secara Lengkap Kebayang Kalau ditulis Lengkap Juga akan Sangat Panjang Jadi Ini Adalah Nama-nama Ini Nama-nama Lembaga Yang Bekerja Sama Dengan Kampus Sayang Yang Tercermin Dari Penulisan Makalah Nah Jadi Hal-hal Seperti Ini Itu Bisa Digunakan Oleh Ibu Dan Bapak Ketika Ingin Mengevaluasi Kemudian Ini Membuat Rencana Juga Nah Pada Tutorial Yang Berikutnya Saya Akan Menyampaikan Cara Memvisualisasikan Abstract Dan Judul Dari Data Yang Sama Baik Ini Kita Akhirin Dulu Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rampiri Basta 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 Kepala Ken